Sementara itu, Saudara berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan Universitas Indonesia, tercatat puluhan ribu pengguna narkoba di Aceh sejak tahun 2014 lalu. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, namun tidak sebanding dengan ketersediaan pusat rehabilitasi bagi pecandu di Aceh. Salah satunya, Pusat Rehab Narkoba Yayasan Pintu Hijrah Aceh hadir sebagai asa baru bagi para pecandu yang ingin sembuh dan dapat kembali hidup normal serta tidak dikucilkan di lingkungan masyarakat. Beginilah suasana orang dengan ketergantungan nabza di Pusat Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pintu Hijrah yang sedang mengikuti kelas kajian dan pemberian materi yang diajarkan oleh konselor Rabu Siang. Yayasan Pintu Hijrah lahir atas inisiasi pemuda Aceh bernama Deddy Saputra yang bercita-cita ingin menyelamatkan generasi muda Aceh lepas dari dunia kelam narkoba. Panti Rehab ini dibangun sejak 2016 lalu dan masih berjalan hingga sekarang. Pendirian panti ini juga didukung oleh Kementerian Sosial karena sifatnya milik swasta. Saat ini Pintu Hijrah memiliki dua panti rehabilitasi sosial untuk pecandu narkoba di Aceh, yaitu di Banda Aceh dan Aceh Barat Daya. Deddy juga sedang membangun komunikasi dengan beberapa pemerintah daerah lainnya, yaitu di wilayah tengah dan utara, untuk pembangunan panti bagi pecandu narkoba lainnya di sana. Inisiasi ini lahir karena Deddy melihat tingginya angka pecandu narkoba berdasarkan data dari BNNP Aceh. Sejak tahun 2014 lalu, tercatat puluhan ribu pengguna narkoba di Aceh. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, namun tidak sebanding dengan ketersediaan pusat rehabilitasi bagi pecandu di Aceh. Saat ini keberadaan panti rehab masih sangat minim. Jika dibandingkan dengan tingginya angka jumlah pecandu di Aceh, yaitu hanya ada empat panti rehab yang tersebar di seluruh Aceh. Panti rehab Yayasan Pintu Hijriah hadir sebagai asa baru bagi para pecandu yang ingin sembuh dan dapat kembali hidup normal, serta tidak dikucilkan di lingkungan masyarakat. Namun kapasitas yang dimiliki panti rehab ini juga masih sangat terbatas. Meski berbayar, namun pemerintah melalui Kementerian Sosial juga memberikan subsidi sebagai biaya operasional bagi para pecandu yang mendaftar di panti rehab ini. Jumlah dana yang disubsidi sebesar Rp1.450.000 per orang, namun hanya terbatas untuk 25 orang dalam tahun ini. Biasanya para pecandu yang masuk ke dalam panti rehab atas usulan keluarga. Sebelum menjalani proses rehabilitasi, mereka akan di-screening untuk menentukan tingkatan pecanduan narkoba. Ada empat terapi yang diterapkan untuk proses penyembuhan, yaitu terapi fisik, terapi mental, spiritual, dan terapi penghidupan. Saya kira kalau semuanya berjalan, bekerja secara bagus, bersinergi, kompak, persoalan ini enggak lama untuk selesai. Tapi kita enggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Selaku masyarakat, kita hanya mampu seperti ini, hilirnya saja, ya sudah ini. Dalam tahun ini ada 50 orang yang dirawat inap dengan kategori edik atau pecandu berat. Untuk rawat jalan sekitar 200 orang, usia pecandu yang masuk panti rehab mulai dari 14 tahun. Penerapan metode islami menjadi alternatif penyembuhan di panti rehab ini. Setiap harinya mereka melakukan kegiatan ibadah dan agamaan, dan Al-Quran menjadi pedoban utama dalam tahapan penyembuhan secara spiritual. Selain itu, para konseler yang bertugas di panti rehab ini juga mengembalikan kolak pikir, emosional, pecandu dengan pendekatan agama. Lokasi panti rehab ini juga berada di tengah kemukiman penduduk, agar interaksi sosial bermasyarakat juga dapat berjalan sehingga mereka tidak merasa dikucilkan. Aktivitas sehari-hari yang selalu mereka jalani adalah beribadah, senang sehat, mengikuti kelas belajar dari motivator dan konseler. Selain itu, ada kegiatan lainnya seperti membuat tanaman hidroponis, beternak lele, aneka keterampilan tangan seperti produk daur ulang, serta mengolah sabun cuci piring. Saat ini kapasitas untuk dua panti bergumlah 85 orang yang menjalani rawat inap. Bedi juga berharap pemerintah mendukung untuk percepatan pembangunan pusat rehabilitasi narkoba agar dapat menampung para pecandu narkoba yang berkesempatan untuk memperbaiki nasibnya dan sembuh dari barang haram tersebut.